Intro Dikutip dari Inizon.id Setelah berjam-jam Nia Ramadhani dan Arti Bakri ditetapkan sebagai tersangka penyalah gunaan narkoba jenis sabu-sabu Akhirnya mereka diperlihatkan menggunakan baju tahanan Dilihat pada unggahan akun warung underscore jurnalis Kamis 8 Juli 2021 di Instagram Mereka digiring oleh petugas tampak mereka menggunakan baju tahanan Tersangka kasus penyalah gunaan narkotika Nia Ramadhani dan Arti Bakri serta drivernya Digiring petugas untuk dibawa dalam rangka pengembangan kasus, tulis akun tersebut Tak hanya Nia dan Arti, tampak sopir mereka juga berada di belakang keduanya Sebelumnya, Pores Metro Jakarta Pusat menggelar konferensi pers kasus penyalah gunaan narkotika dengan tersangka Nia Ramadhani dan Arti Bakri Tanpa menghadirkan keduanya Polisi sendiri sengaja tidak menghadirkan kedua tersangka Karena keduanya sedang menjalani pengetesan rambut dan darah Seperti diketahui jajaran Satuan Research Narkoba, Pores Metro Jakarta Pusat Menangkap pasangan Nia Ramadhani dan Arti Bakri terkait kasus penyalah gunaan narkotika jenis sabu Penangkapan ini berlangsung pada Juli 2021 yang lalu di daerah Pondok, Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti sabu seberat 0,78 gram dan satu alat hisap sabu Sabu tersebut dimiliki oleh Nia Nia, Arti dan seorang supir berinisial ZN kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini Hasil tes urin ketiganya juga menyebutkan dia juga ketiganya positif mengkonsumsi sabu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini sesuai dengan perintah dari Kapolres bahwa kasus ini tidak berhenti sampai disini Kami sedang melakukan pengembangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!